Kita sudah mempelajari perjalanan meridian ginjal berikut titik akupunktur di meridian ginjal. Tujuannya apa? Untuk menerapi gangguan di organ ginjal. Nah, untuk itu terlebih dahulu harus mengetahui fungsi ginjal, sehingga bisa memahami gangguan yang terjadi pada ginjal. Apa fungsi ginjal secara jenis logisi? Jangan selesnya videonya. Assalamualaikum sahabat akupunktur. Jumpa lagi. Semoga sahabat semua dalam keadaan sehat walafiat. Lagi yang sedang sakit, semoga segera pulih. Amin. Kali ini kita akan mengorekan fungsi ginjal secara jenis medisil. Dalam teori lima unsur, ginjal berunsur air. Tetapi ternyata ginjal juga merupakan sumber api, fire of the gate of life, mingmen. Beberapa fungsinya yaitu, satu, menyimpan essence atau jing. Essence ini untuk mengatur pertumbuhan, perkembangan, dan reproduksi. Ginjal menyimpan pre-heaven essence atau esensi pre-natal sebelum kelahiran. Juga menyimpan post-heaven essence atau esensi post-natal setelah kelahiran. Dua, ginjal menghasilkan sum-sum atau meru. Esens atau jing ginjal menghasilkan sum-sum yang akan mengisi medula spinalis dan memenuhi otak dan mengontrol tulang. Tiga, ginjal mengatur air. Ginjal mengatur cairan pada jauh bawah. Ginjal merupakan bagian dari jauh bawah yang berfungsi untuk ekskresi. Usus kecil dan usus besar merupakan bagian dari jauh bawah. Berfungsi untuk menyaring cairan juga dikendalikan oleh yang ginjal. Ginjal menerima cairan dari paru. Yang ginjal memberi panas pada limpa untuk fungsi transformasi dan transportasi cairan. Empat, ginjal mengatur penerimaan ji. Agar dapat menggunakan ji dari udara, maka paru dan ginjal harus bekerja sama dengan baik. Paru menurunkan ji menuju ginjal. Ginjal memegang ji yang ke bawah. Jika ginjal tidak dapat memegang ji, maka ji akan berbalik arah ke atas dan menyebabkan sesak nafas. Lima, terbuka pada telinga. Menurut Lingsu, chapter 17, ginjal terbuka pada telinga. Jika ginjal sehat, maka telinga dapat mendengarkan lima suara. Jika ginjal lemah, dapat terjadi penurunan pendengaran dan tinitus. Enam, bermanifes pada rambut. Rambut membutuhkan jing ginjal untuk tumbuh. Jika jing ginjal lemah, maka rambut akan tipis, mudah rontok, kusam, beruban. Tujuh, mengatur lubang di bawah. Lubang di bawah adalah uretra dan anus. Fungsi sphincter uretra dan anus berhubungan dengan ji ginjal. Defisiensi ji ginjal akan menyebabkan kebocoran pada lubang di bawah dengan gejala inkontinensia urin, spermaturi, dan atau diari. 8. Rumah Je Je adalah kehendak, tekad, kemauan keras, yaitu kekuatan yang menentukan lintasan dasar dalam kehidupan. Je adalah aspek spiritual yang berada di ginjal, sehingga dikatakan ginjal adalah rumah je. Yang je bersifat aktif memberikan motivasi untuk penentuan nasib sendiri. Yin Je bersifat pasif menuntun seseorang ke jalan menuju nasib yang tidak diketahui. Ketidakharmonisan pada ji ginjal dapat menyebabkan ketakutan yang tidak logis atau sebaliknya berperilaku sembrono. Satu lagi tentang ginjal adalah The Gate of Life, Mingmen. Dalam Nanjing chapter 36, ginjal sebenarnya bukan dua. Ginjal kiri adalah ginjal, ginjal kanan adalah Mingmen. Mingmen adalah rumah dari sen dan berhubungan dengan duan ji. Pada laki-laki, Mingmen menyimpan esens atau jing. Pada wanita, Mingmen berhubungan dengan uterus. Itu sebabnya hanya ada satu ginjal. The Gate of Life atau teori gerbang kehidupan berbeda dengan teori lima unsur. Pada teori gerbang kehidupan, api berasal dari ginjal atau Mingmen. Sedang pada teori lima unsur, ginjal berunsur air dan jantung berunsur api. Tetapi sebetulnya, kedua teori tersebut bisa dipadukan. Dua api, yaitu api dari jantung dan api dari ginjal, Mingmen, diibaratkan sebagai Emperor and Minister Fire atau Kaisar dan Menteri Kebakaran. Namun, secara klinis dalam praktek, pada kondisi patologis yang berasal dari defisiensi yang, seperti defisiensi yang limpa dan yang ginjal, dengan gejala seperti kelelahan, edem, perlu penguatan dari api Mingmen ginjal, bukan dari api jantung. Jadi, bisa dikatakan, Mingmen adalah akar dari Yuan Chi atau Chi asli, merupakan sumber api untuk semua organ. Jika Mingmen mengalami penurunan, maka aktivitas fungsional semua organ akan menurun, menyebabkan kelelahan, depresi mental, kurang vitalitas, merasa dingin. Mingmen berfungsi, menghangatkan jauh bawah dan kandung kemik, menghangatkan limpa dan lambung untuk pencernaan, mengharmoniskan fungsi seksual, menghangatkan esens dan uterus, membantu fungsi ginjal dalam menerima chi, membantu fungsi jantung sebagai rumah sen. Terima kasih telah mengikuti pembahasan fungsi organ ginjal ini sampai selesai. Dengan mengetahui fungsi organ ginjal, maka kita akan mengetahui gejala atau tanda apa yang terjadi bila ginjal mengalami gangguan. Lantas, bagaimana fungsi ginjal secara kedokteran Western Medicine? Ikuti pada episode berikutnya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Indonesia ku sehat. Yes! Terima kasih telah menonton!